Helm pendatang baru di harga berapa, Mas Eko? Under Rp. 300.000 Oh, wow, menarik sekali. Ini adalah Shell Equalizer. Kita akan bahas dulu ya, guys. Dari desain luarnya, ini cukup-cukup tajam, tapi nggak terlalu agresif. Bisa dibilang desain yang cukup sporty yang mengingatkan kita sama helm yang... Pasti ingat ya, apa helm yang kurang lebih sama dengan ini, bentuk-bentuknya ini. Yang pernah kita review juga di video beberapa bulan yang lalu ya. Satunya NGS Kairos. Ya, adiknya Kairos yang itulah. Sangat mirip sekali, tapi kita tetap bahas dulu dari luarnya. Oke. Ventilasi bagian atas atau depan atau belakang. Ventilasinya utama yang masuk ada dua. Di atas, kiri dan kanan. Dan mekanisme digeser atau diselit seperti ini. Terus ventilasi keluarnya ada dua juga, guys. Di sebelah sini. Yang terletak di bawah spoiler yang... Spoilernya cakep. Warnanya like smoke. Dan ini ada opsi juga. Misalkan teman-teman nggak suka, ini spoilernya bisa dilepas. Ada baut-bautnya. Oh iya, ada bautnya di sini. Cakep. Oke, sekali. Sertifikasi? Sertifikasi sudah S&E di sini. Ada emboss-nya. Oke. Untuk warna yang kita review ini adalah warna stone gray. Dan untuk visor-nya sendiri, ini single visor. Light smoke. Light smoke. Selim flat. Pushpin-nya. Iya. Tidak ada stopper visor-nya juga. Tidak ada talang-nya juga. Ada tipis. Tipis. Oke. Kemudian untuk bagian dalamnya, mas. Bagian dalam, seperti biasa. Ada. Ini. Bukan sintetik leather. Mas yang agak tanggung. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Motif mesh ini. Motif mesh. Motif mesh kalau ini, yakin. Motif mesh kalau ini. Bukan mesh. Terus dalamnya, fabric biasa. Kain. Fabric. Sama ada sintetik leather. Dengan neck roll yang nyambung. Itu masih pakai busa leher ya. Iya. Neckrollnya menyambung dari kiri ke kanan. Menutupi jikpad. Sama groundpad. Terus di sebelah sini juga diberi aksen. Iya. Diberi aksen. Sintetik leather juga. Yang polos. Memberikan kesan mewah sekali sih. Oke. Cakep. Terus ada alur-alur 3D. Kalau orang sekarang gilangnya 3D. Groundpad-nya. Jadi ada legok-legoknya gitu, guys. Sistem pengamannya, mas. Untuk kelas ini, bagus loh, guys. Cukup mengejutkan. Karena pakai mikromatic retention system yang cekrekan. Tapi sudah ada material yang... Besi. Besi. Wah, sejastan. Cukup oke ini untuk harga segini. Ada pegangannya juga kan ini loh yang bikin mudah kita saat mau melepasnya. Betul. Nah, ini. Oke, kemudian untuk busanya ini knockdown semuanya. Bisa dilepas semuanya dari busa leher, busa pipi, busa atas, atau groundpad-nya. Kemudian untuk yang tidak lupa kita bahas adalah di bagian busa pipinya. Ini sebenarnya kalau dari kaca ini tertera wearable glasses. Tetapnya nggak sedikit tebal ya. Kalau kita lihat secara langsung bagian busa pipinya. Ini kok rada aneh ya. Biasanya kalau wearable glasses kan bagian ujungnya sini kan menipis. Nipis banget. Nah, ini kelihatannya sih lurus. Lempeng. Jadi, nggak wearable glasses. Tapi... Nanti kita coba. Coba. Kebetulan Mas Jepang pakai kacamata. Jadi nanti kita coba apakah nyaman atau nggak pakai kacamata. Dan Helm ini sudah support pengguna intercom. Tadi sudah ada tempatnya. Slot speaker di sebelah kiri dan kanan. Ya, tinggal pakai aja. Apalagi, Mas? Dan tentunya kalian pasti ingat yang ini kan. Ini adalah NGS Kronos. Nah, NGS Kronos yang betulan. Ini terus Kronos nggak betulan. Gimana ini? Ceritanya gimana ini? Coba kalian amati dulu guys. Kalian amati dulu. Apa bedanya dari NGS Kronos dan Cell Equalizer? Tulis di kolom komentar yang tahu bedanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut. Menjadi salah satu alternatif teman-teman untuk mencari helm plus minus di angka 300 ribu. Model runcing, lancip, visor semi-flat. Tidak berwarna clear kacanya, like smoke, atau silver, atau apa ya. Ya, warna-warni lah. Ini bisa menjadi alternatif. Intercom ready juga. Spoiler cakep juga. Mau apa lagi? Ya kan? Tinggal pilih. Dan ini bahan celnya juga menurutku cukup oke loh. Cukup oke bahan celnya. Untuk harga segini ya. Ini kebetulan yang dipakai adalah size M. Oke, lingkar kepala Mas JP kebetulan juga M. M juga. Mohon gue silahkan dicoba Mas. Masih coba, lepas kacamata dulu tentu saja. Kita coba juga untuk wearable glasses-nya apakah tetap nyaman. Oh, fitment-nya cukup oke untuk kelas harga segini guys. Mengejutkan sekali. Cukup rapat. Belakang juga oke. Makanya kira-kira sama nggak ini nanti dengan NGS Kronos. Paling kalau menurutku sih beda di feel busanya aja. Tetap bisa tapi pelan-pelan guys ya sama pakai frame yang tipis aja. Kalau yang tebal nggak yakin. Ini yang tipis aja agak sedikit ngepas-ngepas kayak dulu. Gitu. Sama kalau dipakai ngangkat ini. Nggak pas ke hidung. Ya. Harusnya kan ngepas di sini. Mungkin sel hemat harus memperbaiki ini ya. Ya. Saran aja untuk bisa lebih pas wearable glasses-nya. Ya. Agak ngangkat sedikit. Gitu. Tapi feel-nya cukup enak. Fitment-nya ya. Wuhu. Melingkannya langsung enggak sama tau guys. Ada saran apa atau review helm apa yang pengen disampaikan? Pemain kita bahas? Bisa ditulis di kolom komentar juga. Ada setuju review KYT. DTRJ? DTRJ. Tulis di kolom komentar. Kalau banyak komen nanti kita bikin reviewnya langsung sat-set. Bandingkan sama Cell Equalizer. Iya kan? Oke. Sekarang kamu tuh pokoknya bandingannya ya. Ya. Sak-sak yang kita punya. Ya. Nggak ada stoknya kita bandingkan. Oke. Siap. Jangan lupa di subscribe. Like. Terus share ke seluruh grup WhatsApp kalian. Grup RT. Grup RW. Terus apa namanya? Jangan lupa selalu reading menggunakan helm. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya. Osaki Helmet dan Mas CP. Thank you udah menonton. Nah.